Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wasofiyyajma'in Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat yang penuh barokah ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita yaitu saksiyah islamiah kita masih membahas tentang teori keperibadian menurut mesin otak ini teori keperibadian level 4 dan kita sudah sampai pembahasan mesin kecerdasan sensing dan thinking nah hari ini kita akan membahas mesin kecerdasan yang gue banget yaitu intuiting kemudian feeling ya biasanya saya lama banget menjelaskan ini karena sangat paham tapi insyaallah hari ini gak usah lama-lama karena hostnya sudah intuiting baik kita masuk materi yang merasa kemarin questionernya dapat intuiting siap-siap cocok apa enggak kalau enggak cocok berarti ngisi questionernya tidak objektif keperibadian intuiting itu gambarnya kayak orang meropong jadi selalu yang dipandang itu yang gede-gede yang jauh-jauh yang tinggi-tinggi tapi yang dekat-dekat yang detail-detail yang membumi malah tidak diperhatikan itu ciri-ciri intuiting nah orang intuiting senangnya berdiri di atas gunung lihat bumi bumi itu bulat ya bukan datar intuiting itu intuiting itu mengumpulkan informasi dengan melihat gambaran umum mengaitkan hubungan antara fakta ingin memperoleh suatu pola dan mempunyai kemampuan yang baik untuk melihat kemungkinan dan cara baru dalam menjalani visi hidupnya jadi orang intuiting seperti yang kita singgung tadi memang sukanya melihat yang global-global yang holistik yang besar-besar yang tinggi-tinggi kemudian suka membuat pola suka mengkaitkan satu hal dengan hal yang lain sehingga menjadi pola yang khas yang unik seperti materi kita hari ini mungkin banyak yang kaget kenapa membahas saksia Islam kok harus melewati pembahasan apa teori Steve-In teori mesin kecerdasan otak ini hubungannya apa yang tahu orang intuiting pokoknya bisa dibuat hubungannya bisa dibuat polanya nah itu kerjaannya orang intuiting terus suka selalu memiliki visi-visi ke depan yang apa yang luar biasa dan mempunyai apa selalu mempunyai cara-cara yang lain daripada yang lain biasanya tidak mau dengan cara yang biasa-biasa saja seperti kebiasaan orang yang biasa-biasa saja yang biasanya membiasakan kebiasaan orang biasa-biasa saja itu kesukaannya orang intuiting selalu mencari cara yang baru sekarang kita lihat ciri-ciri orang intuiting perhatian terhadap gambaran yang umum itu lebih utuh kemampuan menangkap sesuatu secara global itu sangat kuat makanya kalau membaca buku itu mudah sekali membuat resume membuat kesimpulan tapi enggak pernah baca isinya karena membaca judulnya sudah cukup mengolah informasi berdasarkan indera ke-6 atau intuisi jadi apa berbeda dengan orang thinking kalau orang thinking itu mengolah informasi menangkap satu data fakta dengan logika analisis yang sangat kuat lalu mengkaitkan satu dengan yang lain dengan logika tapi kalau orang intuiting itu dengan intuisi dengan intuisi intuisi itu yang punya hanya orang intuiting jadi inderanya bukan lima tapi enam lebih berminat kepada pemahaman yang imajinatif nah ini namanya orang intuiting makanya biasanya kalau dia punya karya punya produk itu susah difahami karena sangat imajinatif kalau ingin tahu karya orang intuiting contohnya apa Spongebob nah Spongebob itu karyanya orang intuiting kita kalau nonton Spongebob mesti mumet bingung ini kenapa yes melabrak logika melabrak logika orang tinggi mesti marah lihat Spongebob katanya ini di negara yang namanya Republik Bikini Batem yang namanya Bikini Batem itu kan apa negara di bawah lautan coba kalau nonton Spongebob logika kita itu diubrak abrik sama Spongebob namanya di bawah laut Kok Spongebob itu jadi penyelamat pantai Spongebob sama Patrick jadi penyelamat pantai enggak bisa tenggelam tenggelam di laut enggak bisa berenang padahal di dalam laut ini logikanya jangan pakai logika itu enggak nyambung sama orang intuiting apalagi di dalam laut bikin api unggun bakar bakar kadang-kadang logikanya ada seperti kalau main di rumahnya Sandy Sandy punya apa rumah di dalam tabung di dalamnya itu ada udara kadang-kadang masuk akal kadang-kadang blast tidak masuk akal namanya menggunakan intuiti intuisi menggunakan intuisi tidak menggunakan logika omongannya selalu abstrak dan teoritis berarti apa tidak aplikatif tidak membumi omongnya tinggi-tinggi sangat idealis saya kalau seminar membahas ekonomi islam semua pasti geleng-geleng ini sangat idealis sangat sempurna saya pernah dikomentari dulu panelis yang disamping saya seorang profesor ekonomi dia mengatakan ini sangat bagus sangat ideal ekonomi islam yang luar biasa yang saya belum pernah mendengar konsep ekonomi islam seperti ini tapi dia memberi catatan ini konsep yang tidak aplikatif tidak membumi tidak bisa dilaksanakan tidak real dikritik gak bisa bisa nah itu memang kesukaannya orang itu itu begitu melihat pola dan makna jadi kalau memahami satu materi kalau materinya itu tidak memiliki pola yang jelas itu biasanya bingung menangkap materi menangkap isi buku itu selalu dicari polanya itu ciri-ciri orang intuiting kalau dia sudah menangkap polanya atau dia membuat materi sendiri pasti ada polanya dan kalau polanya ketemu nanti walaupun dia tidak membawa teks atau tidak membawa powerpoint dia sudah bisa berbicara mau berapa lama mau berapa jam dia kuat kenapa dia akan berpijak pada pola yang sudah dia pegang jadi kalau sudah ketemu polanya itu kuat sekali dia presentasi kemudian dia suka menangkap makna ini lawannya adalah sensing kemarin sensing sudah kita bahas kalau ciri orang sensing itu melihat segala sesuatu yang ditangkap itu adalah zuhirnya permukaannya melihat orang mesti penampilannya dulu aksesorisnya dulu penampilan luarnya dulu melihat kantor melihat rumah rumah-rumah yang tadi ditunjukkan pasti yang dilihat apa apa yang terindera dulu tapi kalau orang intuiting enggak dia selalu melihat maknanya misalnya sama-sama melihat rumah kalau misalnya Ustadz Haji tadi membangun rumah misalnya membangun rumah kok rumahnya itu dicat iju semua konsepnya itu iju temboknya iju kemudian perabotnya iju meja makannya iju karpetnya iju semuanya iju kalau orang sensing melihat seperti itu langsung berkomontar wah ini kok chatnya iju semua wah ijunya bagus ada yang iju tua iju muda selalu yang dikomentari itu apa apa yang terlihat jadi yang dicermati warna iju nya tapi kalau orang intuiting kebalikannya bukan warna iju nya yang dikomentari tapi pasti kenapa ini semua bernuansa iju konsepnya apa yang membuat apa arsiteknya itu terinspirasi untuk memberi nama iju yang dikejar konsepnya wah iju ini memberikan konsep ketenangan memberikan konsep kedamaian nah itu lebih suka seperti itu yang dikejar oleh orang intuiting makna dibalik apa yang terlihat tapi kalau orang sensing kebalikannya yang dikomentari apa yang langsung terlihat itu bedanya orang sensing dengan orang intuiting berikutnya orang intuiting lebih berorientasi kepada masa depan jadi yang dipikirkan itu bagaimana nasibnya 10 tahun lagi bagaimana nasibnya 20 tahun lagi beda dengan orang sensing yang dipikir hari ini bagaimana besok bagaimana langkah-langkah yang praktis langkah-langkah yang detail apa yang harus dikerjakan hari ini itu lebih dicermati daripada apa yang nanti akan dilakukan 10 tahun lagi dia cuek apa yang mikir 10 tahun lagi 20 tahun lagi belum tentu juga hidup kalau orang intuiting udah berpikir gitu loh kalau saya pengusaha gak punya pensiunan nanti hari tua saya bagaimana dia sudah persiapkan lebih berorientasi kepada masa depan daripada masa sekarang terus kalau ngomong ciri orang intuiting itu bisa mulai dari mana saja nah ini lawannya orang sensing kalau orang sensing bicara selalu runtuk bicara tentang kejadian misalnya ada kecelakaan ya dia bisa urut dari mulai awal kejadian sampai bagaimana terjadinya eksiden beda sama orang intuiting kalau orang intuiting ngomongnya bisa bisa dari eksiden dulu gitu loh untuk membuat suasana lebih menggelegar gitu loh eh tau gak gitu loh tadi itu ada ledakan besar gitu tiba-tiba ngomong gitu ada apa ada apa gitu loh baru kejadian awalnya nanti meloncat lagi gitu loh bisa dari mana saja omongannya itu nah orang intuiting lebih menyukai kemungkinan kemungkinan untuk berdaya cipta jadi tidak suka dengan cara-cara yang itu-itu saja dia cepat bosan sebenarnya dalam membuat materi pasti yang paling kreatif itu orang intuiting gak mau dengan materi-materi yang lugu-lugu saja yang biasa-biasa saja kalau dia dapat materi seperti saya dulu dapat materi akidah oh itu sudah saya sama-sama materi akidah jadi 14 kali pertemuan sama-sama dapat materi saksi ya menjadi 14 kali pertemuan itu hasil kreasinya orang intuiting sukanya memang begitu ya sudah maklum kenapa 14 banyak yang tanya ya karena memang ini materi untuk kuliah yang namanya kuliah di hamfara dan semua ya kuliah yang lain satu semester itu 14 kali pertemuan makanya semua materi saya itu 14 nanti setelah saksi ya terakhir itu dakwah nah dakwah nanti 14 juga kenapa 14 ya karena satu semester 14 dan bagi orang intuiting walaupun dulu dapat materi saksi ya sedikit wah ini harusnya 3 kali 5 kali sudah selesai padahal ini harus 14 kali ya gak ada masalah gak ada masalah bagi orang intuiting nah orang intuiting itu andalanya apa andalanya inspirasi hidup matinya orang intuiting itu inspirasi makanya orang intuiting kadang-kadang kalau mau nulis buku atau membuat sebuah materi presentasi powerpoint itu yang diandalkan bukan bukan buku-buku perpustakaan bukan yang diandalkan merenung saya kalau mau buat materi tidur istri saya mesti heran kenapa tidur karena ingin mengistirahatkan otak otak itu kalau sudah sampai itu nyari inspirasi itu susah cari ide itu susah otak kalau sudah lelah itu tidak bening kalau tidak bening itu tidak akan muncul ide-ide yang segar makanya saya lebih suka dengan waktu pagi tidak ada subuh seperti ini ini kondisi dimana manusia sangat celing sangat bening sangat jernih saya tidak bisa nulis buku kecuali pagi saya tidak bisa buat materi kecuali pagi kalau sudah maghrib sudah isap itu dipaksa bikin materi itu kalau jadi apa adanya tidak ada ide-ide baru ide-ide segar kalau itu sudah sore atau apalagi sudah malam malam ya tidur makanya di malam mungkin di telpon telpon ya tidur tapi kalau pagi gini wah segar sekali Alhamdulillah kalau kajian kita tiap tidak ada subuh itu selalu fresh selalu segar kalau pada subuh tidak ada ngisi saya biasanya usahakan membuat materi kenapa karena yang diandalkan orang intuiting itu bukan data seperti orang thinking kalau thinking membuat materi itu referensinya harus banyak datanya harus banyak rujukannya harus banyak hasil risetnya harus kuat itu yang diandalkan orang thinking karena kekuatan orang thinking itu pada analisisnya sehingga tidak mungkin melakukan presentasi kecuali didukung dengan logika-logika yang kuat dan logika yang kuat itu harus didukung dengan data yang kuat itu orang thinking tapi kalau orang inti-inti enggak yang diandalkan apa? inspirasi inspirasi orang thinking itu dapat inspirasi kecil saja itu bisa menjadi ledakan besar saya membuat buku judulnya apa? dosa investasi kemudian jadi materi juga materi dosa investasi yang dulu Bapak-Ibu sekalian sudah pernah dapat di materi ABC kenapa bisa muncul buku yang sangat dahsyat materi yang sangat mengguncangkan dunia sebenarnya hanya terinspirasi satu hati saja nah orang hati-hati orang thinking kalau dapat inspirasi kecil saja itu bisa menjadi ledakan besar buku dosa investasi itu terinspirasi ini hatis ketika Nabi bersada man mata walai syafi unuki hibai atun matami tatan jahiliatan saya takut sekali pertama kali dengar hati sini ini hati sukhir masalahnya man mata walai syafi unuki hibai atun matami tatan jahiliatan saya itu enggak bisa tidur itu dengar hati sini kenapa umat Islam kok tenang-tenang saja ada khatis seperti ini barang siapa yang mati sementara dipundaknya tidak ada akat bayat pada khalifah maka matinya mati jahiliah mati jahiliah itu mati yang seperti mati kafir seperti mati kafir saya mikir terus bagaimana menyadarkan umat terhadap khatis ini kenapa seperti mati kafir karena saking banyaknya kewajiban 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 yang tidak diamalkan kewajiban apa partuk kifayah kewajiban kifayah sekarang terlantar gara-gara tidak ada khilafah akhirnya saya membuat materi itu dosa investasi terinspirasi satu khatis makanya orang intu-intu itu mati kutu kalau tidak dapat inspirasi kayak nanti saya mau khatbah jumat itu yang saya cari apa inspirasi saya nanti harus menyampaikan materi apa saya cari idenya terus petunjuk mengenali orang intu-intu pola bicaranya beragam dan suka menggunakan kalimat perbandingan nah biasanya suka membuat analogi-analogi kenapa bedanya orang thinking sama orang intu-intu orang intu-intu itu polanya simplicity ingin mencari kemudian-kemudian kesimpelan kesimpelan materi yang seruot apapun di tangan orang intu-intu itu bisa menjadi sangat simple sangat mudah sangat sederhana dan kekuatannya apa dengan analogi beda dengan orang thinking orang thinking itu bangga kalau materi yang sederhana bisa menjadi sangat rumit sangat sangat mumet kebalikannya materi yang saya buat yaitu materi sariah itu sebenarnya materi yang sangat berat karena itu inti sari dari istihad istihad itu ulama sekarang sudah angkat tangan semua sampai mengatakan pintu istihad tertutup nah ini ada ulama yang mendobra kemudian membongkar kembali ilmu-ilmu istihad nah saya tugasnya apa membuat simplicity istihad itu mudah buktinya apa untuk menghasilkan satu hukum syariat ada polanya nah sukanya kan membuat pola membuat simplicity gitu ada ayat al-quran harus dipilih jadi dua perintah apa larangan perintah dibagi dua lagi ada yang jasem goiru jasem larangan juga begitu bagaimana menentukan jasem goiru jasem harus ada korinah kalau korinah menunjukkan jasem jatuhnya wajib goiru jasem sunnah dan seterusnya kenapa ada flowchart seperti itu nah itu kesukaannya orang intuiting bikin kayak gitu sesuatu yang kayaknya berat ruwet itu bisa jadi simple di tangan orang intuiting makanya dia memiliki pikiran yang berputar-putar berpindah-pindah gitu loh enggak mau terpaku dengan pakem-pakem yang sudah mapan figuratif selalu menggunakan analogi dan metafora nah itu tadi kan banyak materi saya yang menggunakan analogi yang sederhana ketika ingin menunjukkan problem utama umat islam itu adalah runtuhnya khilafah itu semua menolak semua bingung tapi di tangan orang itu jadi mudah pake logika apa bendungan nah itu nanti materi dakwah kita tunjukkan jadi sangat mudah kalau umat itu tidak mau dakwah berjuang menegakkan khilafah ya kita hanya nunggu tenggelam semua perjuangan umat islam sekarang ini kalau tidak dalam rangka menegakkan khilafah tenggelam ini kalau dijelaskan biasa itu susah bahkan dimusuhi tapi dengan logika sederhana selesai atau dengan kalimat-kalimat metafora itu dengan apa biasanya saya menggunakan contoh kucing 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 saya itu dinasihati susah banget malam pengen keluyuran sudah saya omong kalau malam jangan keluyuran banyak musuh nah tadi malam akhirnya berantem pulang berdarah-darah saya nasihati malah diem kenapa karena kucing itu kalimat-kalimat metafora suka menggunakan bahasa untuk mengekspresikan diri sendiri jadi memang tidak suka dengan penampilan penampilan biasanya apa adanya gitu enggak penting tapi lebih suka dengan apa menonjolkan kekuatan bahasa kekuatan retorika makanya kompetensi orang intuiting itu adalah kata jadi kalau sensing itu harta thinking itu tahta kalau intuiting itu kata feeling itu cinta wah mantep kan wah mantep feeling cinta lebih kepada kepala mereka makanya nampak seperti sarjan lebih tertarik kepada pekerjaan yang melibatkan kreativitas 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 jadi kalau orang intuiting ditantang untuk buat kreasi-kreasi baru wah energinya akan menedak-nedak kalau bisnis mentok itu seharusnya dihadirkan pertama itu orang intuiting makanya pentingnya kita itu memahami apa mesin kecerdasan ini kalau kita punya tim harusnya dites semua mesin kecerdasannya bisa menjadi team building yang dahsyat kalau ngerti potensinya masing-masing kalau kita punya bisnis sudah mentok yang dipanggil siapa? orang intuiting ditantang untuk membuat kreasi baru itu meledak-ledak ini bisnis kok mentok pemasaran sudah sudah gak bisa jalan lagi punya ide apa? nah orang intuiting itu meledak-ledak walaupun idenya kadang-kadang gila idenya gak masuk akal dulu kampus saya hamfara itu mentok gak dapat mahasiswa nah ketika yasam rapat itu yang dipikir cuma mau bubar saya marah gitu loh kenapa harus bubar? harus punya ide-ide baru ide-ide segar nah apa idenya? nah orang intuiting ditantangkan meledak-ledak dulu saya mengusulkan kita buat apa? penerimaan mahasiswa baru tahun ini dengan program apa? program kuliah 100% gratis wah marah semua gimana kita ini bikin kampus itu untuk bisnis kok digratiskan ini bukan lembaga sosial wah marah-marah semua orang-orang yayasan ini bukan lembaga sosial kok digratiskan sabar-sabar ini ide gila idenya orang itu gratis SPP-nya ingat orang kuliah di Jogja itu pasti punya dua kebutuhan kebutuhan kos dan kebutuhan makan gak mungkin kan orang datang ke Jogja itu gak punya tempat tinggal pasti butuh kos-kosan dan orang datang ke Jogja itu pasti butuh makan dia gak mungkin masak sendiri dia pasti butuh makan SPP digratiskan tapi mereka itu kita tampung di asrama kita gak punya asrama kos-kosan yang sekarang nganggur waktu itu memang pendidikan lagi jatuh itu kos-kosan banyak yang nganggur satu kamar itu berapa satu kamar 100 ribu waktu itu 100 ribu bisa per bulan kamarnya gede-gede coba kalau kita sewa 100 ribu per kamar itu kita bisa isi 4 mahasiswa kita jual 100 ribu per mahasiswa dapatnya kan 400 ribu kita untung 300 ribu per kamar kemudian mereka makanya kita kelola dengan catering mau gak mau mereka kan harus makan makanya ke catering kita kita jualan nasi dan jualan kamar kos-kosan itu hitung saja insyaallah sama dengan SPP yang mereka bayar wah seneng banget itu akhirnya kita buka cuma seminggu iklan itu dulunya gak ada yang daftar seminggu 700 yang daftar meledak dan kita seleksi hanya 200 yang diterima ide gila gitu karena iklan di koran kuliah 100% gratis untuk menjadi pakar ekonomi Islam itu ide gila namanya tapi orang itu itu lemahnya apa gak bisa untuk mewujudkan dalam bentuk apa konsep yang aplikatif ini yang kuat siapa tanking yang kuat tanking ide-ide gilanya orang itu itu gak harus ditangkap orang tanking kalau tanking bikin proposal itu jagonya bikin konsep itu jagonya sampai detail itu jagonya serahkan saja pada orang tanking kalau team kita punya tanking suruh membuat konsep yang aplikatif dari idenya orang gila tadi idenya orang intuiting nah kalau konsep sudah jadi matang siapa pelaksana terhebat orang sensing sensing itu pelaksana terhebat orang sensing suruh bikin proposal gak jadi jadi sampai kiam tapi kalau konsepnya sudah jelas tinggal melaksanakan apalagi diiming-iming bonus yang gede wah itu energinya gak ada matinya siap mau sampai kita nembus putuk utara kita jalani asal gajinya gede itu orang sensing tapi orang sensing itu ya maju terus untuk pengembangan pengembangan itu yang paling hebat siapa feeling yang bisa menciptakan jaringan yang gede interkoneksi tas itu bisa dikembangkan itu orang feeling karena memang personal approach-nya bagus ibaratnya orang sensing kayak badak jalannya lurus terus orang feeling itu yang bisa mengembangkan jaringan seluas-luasnya dapat empat mesin ini dasar perusahaan gak mungkin mentok nanti kalau udah mentok orang intuitingnya panggil lagi ini sudah tadi ide kuliah gratis sudah mentok nah orang intuiting pasti energinya meledak-ledak punya ide-ide gila lagi nah nanti yang konsep pelaksananya yang mengembangkan feeling dasar itu makanya nanti kalau punya tim dalam bisnisnya dalam properti dites dulu pakai mesin eh questioner mesin kecerdasan pakai aja itu questioner saya mudah itu tinggal tinggal A, B, A, B Tampak seperti sarjana gitu loh karena ngomongnya kayaknya tinggi-tinggi tapi sebenarnya bukan sarjana kebalikannya sensing sensing nampak seperti bukan sarjana selalu memilih cerita fiksi sukanya ya kayak saya sukanya film superman film badman film speederman sukanya yang gitu-gitu yang kayal-kayal suka mengulangi menggabungkan menyampaikan enggak cuma mengulangi kalau mengulangi saja menyampaikan seperti apa adanya itu sensing kalau orang intuiting tidak hanya mengulangi digabung-gabungkan kemudian baru disampaikan jadi aneh kok ini kayak materi baru berbicara tentang masalah umum enggak suka yang gede-gede masalah-masalah besar enggak suka yang praktis-praktis selalu memiliki visi ke depan bicara masa depan itu paling dasar cenderung menyelesaikan kalimat orang lain beda sama orang sensing pendengar yang baik kalau sukanya motong-motong nah itu berarti orang intuiting oke kelebihan dan kelemahan orang intuiting kelebihannya kerjanya solutif karena banyak ide-ide gila tadi ide-idenya selalu memberikan solusi tiap bisnis-bisnis yang mentok serahkan orang intuiting nanti kan muncul ide-ide gila kalau ditantang kayak gitu energinya meledak organisasi entrepreneurship suka dengan apa entrepreneur gitu karena lebih luwes kreasinya daripada menjadi birokrat gak cocok orang intuiting jadi birokrat kesuksesannya berprestasi dia kalau mendapatkan ide baru bisa diwujudkan luar biasa itu kekuatannya disitu sikapnya sangat apresiatif terutama mereka yang punya ide-ide kelemahannya materi obsesif memang kalau ngomong sama orang intuiting itu jangan bisnis untungnya 100 rupiah 200 rupiah saya dulu pernah diajak bisnis bisnis jualan beras itu jualan beras itu ya dia memang sudah sukses dia selalu datang itu pakai truk satu truk itu berapa kuintal dia bisa menghitung keuntungannya setelah dihitung ternyata bisnis beras itu mengambil untungnya sedikit banget satu kilogram beras dapat 100 rupiah itu udah luar biasa ya Allah saya bayangkan satu kuintal beras kali 100 itu berapa cuma 10 ribu orang itu yang diomongnya kayak gitu nggak nyambung pasti nggak tertarik senangnya ngomongnya yang miliar-miliar itu walaupun nggak ada realisasi kalau ngomong gede-gede itu semangat karena obsesif kerjanya tidak aplikatif karena idenya gila semua tadi gitu sikapnya antisosial karena sukanya ngomong tinggi-tinggi itu kalau suruh apa kerja-kerja sosial itu jadi males gitu suruh apa ronda males kumpul-kumpul apa harisan RT males biasanya gitu antisosial cita-citanya suka berbesar diri ya memang sukanya ngomong gede-gede gitu walaupun kenyatanya nggak pernah gede-gede juga menuju kesuksesan pintu-hiting asah terus otak apa kreatif dan kreatifitasnya harus diasah terus itu pasti sukses jadi orang intuiti harus diberi kesempatan mengembangkan kreatifitasnya dan inovasinya itu pasti akan sukses dasar tidak tidak pernah pada solusi walaupun solusi yang ditawarkan gila semua keinginan belajarnya sangat kuat tidak pernah puas dengan satu ilmu ingin nambah terus nambah terus nambah terus semangat orang intuiti kalau ada ilmu-ilmu baru selalu mengejar prestasi-prestasi baru pengennya bisnis itu tidak cuma bisnis apa dulu saya bisnisnya markom pengen nambah lagi kalau perlu ya properti nanti nambah lagi konsultan selalu sukanya begitu mengajukan gagasan-gagasan yang terkonsep nah ide-idenya memang brilian menciptakan kesempatan baru melalui peluang-peluang kreatif jadi kalau pandemi kayak gini semuanya sudah mentok tawarkan kepada orang itu itu dahsyat itu seneng dia kalau diberi tantangan-tantangan mengejarakan pekerjaan yang sudah apa alurnya jelas ritmanya jelas dari hari ke hari itu-itu saja malah energinya malah menurun semangatnya hilang itu loh tapi kalau dihadapan pada tantangan-tantangan baru itu baru energinya naik kekuatannya meledak-ledak gemar transfer ilmu yang bermanfaat Alhamdulillah kesukaannya orang itu itu dan pengalaman saya berbagi ilmu sebenarnya apa kalau kunci ingin ilmunya bertambah terus kuncinya apa sering menyampaikan sering memberikan W itu pasti berlipat lipat kenapa kalau menyampaikan kan tahu kekurangan-kekurangan apalagi ditanya gak bisa jawab wah itu pasti energinya meledak untuk nambah ilmu nambah ilmu suka dengan tantangan-tantangan yang besar jadi kalau ketemu orang itu jangan dikasih pekerjaan yang monoton itu mati dia itu mati tapi kalau dikasih tantangan besar itu terus energinya bertambah-tambah ide-idenya makin gila membiasakan diri mencipta dan mengapresiasi menjadikan sumber rujukan yang murah ilmu memberikan dan menjalankan konsep dan desain yang terbaik spesialisasi kerja yang mendalam saya dulu obsesinya pengen jadi pakar ekonomi islam ya pasti kalau sudah suka kayak gitu mendalam betul terus aja gak ada mentoknya pengen belajar 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 nah itu orang intuiting tahap meniti karir intuiting waktu energi tenaganya itu di alokasikan untuk mengasah mesin intuiting sisanya itu lawannya yaitu sensing yang paling lemah dari orang intuiting itu memang mesin sensing berarti yang biasa mengkonsep mempolakan memecahkan soal mengapresiasi memproyeksi mencipta itu semuanya mesin intuiting nomor dua prioritas kedua harus dipaksa kalau pengen jadi orang intuiting sukses yaitu mengasah mesin sensing karena ini kelemahannya di titik ini mengoperasionalisasikan menirukan mengingat rinci membuat mematuhi mempraktekkan sisanya untuk oh ini masih salah masih sensing kelihatan kalau templatenya belum diganti jadi ini mesin apa thinking dan feeling mengelola menstrukturkan memikirkan mempercangkir mengepaktifkan memprioritaskan ini kita ganti dulu intuiting nah ini sisanya adalah feeling menyelami hati meyakinkan orang memimpin menempat orang memperkenalkan diri mendengarkan baik puncak karir intuiting kalau jadi direktur revolusionis CEO CEO yang berhasil menciptakan revolusi revolusi produk atau jasa hati-hati idenya sangat gila kalau bisnis di properti mesti kalau intuiting sejati nanti propertinya paling aneh misalnya kalau orang properti cari lahan itu lahan yang lurus mungkin kalau intuiting malah dapet lahan yang naik turun malah semang kemarin adik saya cari lahan untuk bisnis saya tunjukkan ini ada yang dijual pinggir jalan saya belum lihat cuma di iklan saja langsung diburu ternyata kecewa tidak jadi kenapa ternyata dari jalan asfal itu jegelong turunnya dalam sekali nanti kalau harus nguruh biayanya mahal saya bilang itu kalau orang intuiting itu malah seneng tanah ini kayak gitu tawar aja semurah-murahnya itu enggak laku biasanya harganya murah bagi orang intuiting itu memberikan inspirasi nanti bentuk bangunannya pasti aneh yang dicari tanah-tanah yang murah yang miring-miring itu malah di tangan orang intuiting malah dasar dulu orang DPS ada yang hebat itu yang bisnisnya saya lihat malah ngambilnya tanah-tanah miring malah sukseskan itu siapa itu dulu pernah presentasi sebelum materi saya promoter CEO-CEO yang berhasil membangun citra produk atau kerusaha membesarkan branding hebat manager innovation manager manager yang mampu menciptakan inovasi produk-produk maupun jasa kreatif manager manager kreatif yang mampu memberi nilai tambah dari setiap produk non-career top entrepreneur entrepreneur paling hebat oke sekarang kita ambil contoh orang intuiting yang sukses level dunia ingat intuiting kekuatannya apa ada inspirasi kecil itu bisa dikapitalisasi dia suka mengkapitalisasi aset yang bagi orang yang biasa-biasa saja itu tidak dilirai jadi orang intuiting melakukan jenis program dan jenis aset yang akan dikapitalisasi mampu melipatgandakan prestasi kerja usaha dan mampu mempertahankannya dalam jangka panjang siapa orang intuiting yang dasar itu mungkin sudah pada tahu Robert T. Giyosaki nah ini orang intuiting kenapa dia mampu mengkapitalisasi orang yang sebenarnya cacat cacat itu menurut orang biasa ya sudah karirnya mentok enggak bisa apa-apa kecuali ditolong 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 tapi di tangan orang seperti Robert T. Giyosaki orang intuiting sejati Hirodata Otake nah Hirodata Otake itu lahir cacat tanpa tangan tanpa kaki nah ini dikapitalisasi oleh Robert T. Giyosaki menjadi sumber inspirasi yang bisa memotivasi banyak orang sehingga dia menjadi penulis pembicara yang terhebat di dunia yang cacat dia wah dia menjadi pembicara top motivator hebat di tangan Robert T. Giyosaki itu namanya kekuatan intuiting yang sukanya mengkapitalisasi lahan-lahan yang kayaknya enggak mutu lahan miring lahan naik turung nah ini malah menjadi sumber untuk dikapitalisasi di tangan orang intuiting baik Alhamdulillah sekarang yang terakhir yaitu feeling waktunya udah mau habis tadi udah saya tahan-tahan kalau jelasin intuiting jangan panjang-panjang ya enggak bisa karena saking senengnya energinya meledak-ledak gue banget sekarang feeling bisa cepat karena bukan mesin saya wah feeling itu simbolnya hati ya berarti orang feeling itu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan nilai pribadi yang sangat subjektif jadi yang menjadi pertimbangan malah orang lain bukan dirinya berarti kekuatan feeling apa empatinya sangat besar sangat mudah kasihan makanya kalau punya teman feeling itu manfaatkan saja ini kalau saya ngomong sama mahasiswa anda harus tahu teman yang feeling itu siapa saja nanti kalau kiriman orang tua terlambat deket-deket sama orang feeling tampil aja muka yang mengenaskan nanti langsung keluar semua duitnya saking baiknya orang feeling ciri-cirang feeling mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan betul kan sangat baik hati selalu melihat segala sesuatu secara sama dia adil anak buahnya seneng semua selalu mencari keharmonisan orang feeling tidak suka terjadi perpecahan tidak suka SBY itu feeling sangat presiden SBY makanya zaman SBY itu adem ayem tentrem partai-partai Indonesia tidak ada yang gelut negara itu rukum tidak seperti sekarang pecah ambiar Indonesia itu dibelah jadi dua kaum kampret sama kaum cebong Ya Allah kalau orang feeling tidak suka seperti ini pertimbangan pertimbangan selalu didasarkan pada kasih sayang menerima 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 istilahnya ini lawannya adalah thinking kalau thinking itu kan kalau sampai apa hak-haknya itu dicederai dia paling kuat dalam menuntut hak misalnya apa belanja kok apa kembaliannya kurang harus balik ini harus dilabrak tapi kalau orang feeling udah lah kurang satu juta enggak apa-apa mengambil keputusan dengan mempertimbangan akibatnya terhadap orang kasihan nanti kalau kita tuntut dia malu dan sebagainya itu orang feeling sangat hangat ramah kepada orang lain makanya ini paling cocok untuk pengembangan selalu meriah kalau ada orang feeling saya dulu punya teman kerja orang feeling dosen itu wah itu kalau datang satu apa satu ruangan bisa hikur kenapa orang feeling datang belum sampai ruangan belum masuk udah suaranya wah meriah betul gitu begitu masuk wah sudah meriah kenapa orang feeling datang biasanya dosen itu kan kenking kebanyakan ya diem semua di pos tapi ada dosen orang feeling wah selalu meriah enggak selalu enggak ramai sangat pekat terhadap perasaan orang lain itu orang feeling lawanya orang tenking raja tega mohon maaf senantiasa jantan dan diploma dia selalu ingin melindungi ada apa-apa dia pengennya di depan dah ini tanggung jawab saya wah itu ciri-ciri orang feeling bekerja di komunitas sosial yang sangat baik suka dengan kerja-kerja sosial selalu menghindari argumen komplek dan konfrontasi enggak senang debat lawannya orang tenking kuah orang tenking jahat debat energinya keluar semua jago debat dan susah mengalahkan orang tenking dalam debat karena argumennya paling kuah lawannya orang feeling paling enggak suka dengan debat udahlah kalau beda pendapat yaudah tinggal aja kita menghormati perbedaan pendapat males diajak debat selalu menghindari konflik konfrontasi tapi hati-hati orang feeling yang perasaannya mudah sakit mudah sakit harusnya pas pegantian mati hati-hati nanti bisa apa kalau disakiti lama itu hilangnya maksudnya apa bisa jadi pendenda situasinya sukanya memulai dengan pembicaraan pembicaraan yang kecil tidak sama intuiting senangnya yang meledak-ledak bombastis kalau orang feeling enggak jadi yang sederhana yang simple dulu gitu nanti baru yang gede-gede petunjuk mengenali feeling dia akan bertanya kalau memungkinkan kalau enggak ya ya sudah lah kasihan teman-temannya sudah ingin pulang tapi kalau ngayel aja udah waktu mau habis tanya lagi tanya itu orang thinking mampu menunjukkan kekaguman dan emosional jadi kalau mau uji tidak formalitas kayak orang thinking dia kalau mau uji itu ditumpahkan semua kalau tanya bagaimana presentasi presentasi saya wah luar biasa benar-benar hati saya tergoncang saya hampir saja pingsan itu orang feeling sering menguji orang lain suka mengobrol pujian-pujian yang jarang menguji itu orang yang halanya kurang memiliki ketegasan dalam menentuk hak tadi kanan remote kalau di Zulimi sudah lah sudah ngalah saja menggunakan banyak kata-kata berharga paling hebat membuat puisi paling suka membuat puisi saya punya teman pengusaha yang feeling itu itu kalau disuruh apa disuruh seminar ngisi seminar mesti diakhiri dengan puisi dia menyiapkan puisi dibacakan bisa nangis semua kalau enggak ada yang nangis minimal yang baca puisi mesti nangis sering menggunakan nama orang lain enggak suka menonjolkan diri senantiasa terlibat dalam pekerjaan menolong orang lain kalau ada gempa bumi wah gempa buminya belum selesai dia sudah ada di area gempa bumi kelebihan dan kelemahan feeling kelebihannya kerjuannya kerjanya persuasi dia sangat empati dengan rekan kerjanya organisasinya leadership dia kalau jadi pemimpin itu sangat disukai anak buah kesuksesannya berpengaruh dia paling suka kalau punya fans yang banyak makanya orang feeling itu wah kalau di sosial media rajin dia paling seneng ngopeni follower itu telaten banget itu ciri orang feeling kelebihannya sikapnya sangat harmonis lemahnya apa materinya mendua satu masih kurang dan mohon maaf ya kalau bapak-bapaknya ya suka mendua satu kurang kerjanya labil karena mengikuti mood kalau pas good mood dia semangat kalau pas bad mood dia turun semangat sangat labil sifatnya ekstorsionis nah ini mohon maaf saya biasanya lupa kalau tanya orang sensing langsung dijawab ingin meraih sesuatu dengan menginjak orang lain kalau sudah punya keinginan ya begitulah cita-citanya cepat menyerah lawanya thinking kalau thinking itu tidak ada matinya kalau sudah punya keinginan cita-cita ditembus walaupun sebenarnya sudah tidak layak lawanya feeling yaitu apa cepat menyerah menuju kesusahan feeling di asas saja mesin kecerdasannya bermurah hati menjadi pendengar yang baik ini mampu menciptakan apa jaringan yang besar ini kalau di asas terus koleganya paling banyak mesti orang feeling mampu menyelami persoalan orang secara empatik dia paling sabar paling telaten dan paling enak diajak bicara kebiasaan berkomunikasi sangat persuasi makanya kekuatannya itu membangun jaringan serahkan orang feeling dasar itu hasilnya kaya hati untuk membangun sinergi kerjasama ya jaringan lagi kekuatannya makanya urutannya harus benar kalau ide sudah mentok serahkan orang intuiting muncul ide-ide gila siapa yang mengkonsep thinking siapa pelaksana terbaik sensing siapa pengembang terbaik yang bisa memperluas jaringan feeling tulus melayani tanpa pandang guru hubungan interpersonal sangat mendalam ini kekuatannya orang feeling pengarirama kerja tim yang sangat harmonis biasanya kalau dipimpin orang feeling seneng semuanya dari lapis atas sampai lapis bawah itu bisa kompak bisa menjadi tim yang hebat di tangan orang feeling kesedihan mengadani hal-hal yang sulit dia siap berkorban mampu membakar motivasi kerja orang lain kalau jadi motivator hebat itu teman saya yang sekarang motivator nasional yang insyaallah kenal semua yaitu Bapak Jamil Azza ini wah itu orang feeling betul saya dulu dapat materi ini dari beliau pelatihan beliau wah instruturnya memang tiga tapi yang dinilai paling hebat tetap Bapak Jamil Azza ini kenapa wah kalau dapat materi beliau kalau nangis nangis semua sampai gulung-gulung kalau ketawa ketawa semua bisa mengadu-adu perasaan luar biasa ini orang selalu mendahulukan kepentingan orang lain menjaga kehangatan interaksi antar orang yakin dan peduli dalam membangun komitmen bersama jadi bisa membuat tim itu menjadi sangat hebat nah sekarang tahap meniti karir orang feeling alokasi waktu 48% untuk mengasah mesin feeling yaitu apa menyelami hati meyakinkan orang memimpin menempa orang memberikan diri mendengarkan lawannya yang harus diasa apa thinking yaitu apa mengelola menstrukturkan memikirkan mempercanggih mengefektifkan mempriotas nah sisanya untuk dua mesin yang lain yaitu intuiting dan sensing mengkonsep mempolakan mempercayakan soal mengapresiasi memproyeksi mencipta ini intuiting kalau ini sensing mengoperasionalisasikan meniru mengingat rinci membuat mematuhi mempraktik baik puncak karir feeling direktur itu idealis CEO CEO yang mampu memperjuangkan pencapaian tujuan-tujuan ideal dari perusahaan supporter CEO CEO yang mampu mendukung terwujudnya tujuan-tujuan bisnisnya ini kurang tujuan-tujuan perusahaannya manager magnifying manager manager yang mampu mengembangkan kekuatan tim menjadi lebih besar energizing manager yang mampu menghidupkan semangat kerja terbaik non-career top ideolog pemimpin yang mampu memperjuangkan ideologi sehingga menjadi kekuatan masa yang besar nah sekarang contoh orang feeling yang sukses level dunia mungkin banyak yang tidak tahu karena ini zaman Soeharto dulu tapi ini di materi yang dulu saya dapatkan karena sudah lama mungkin banyak yang kenal kekuatan dari feeling itu apa mampu mewujudkan the dream team gampangnya begitu ya mampu mewujudkan tim impian yang luar biasa itu kekuatan orang feeling jadi orang feeling tidak akan pernah membiarkan bahwanya tidak terbina dia selalu memberi perhatian selalu mendengarkan keluhan menyelesaikan konflik memecahkan yang keras kepala mencairkan ketukuan memulihkan demotivasi orang feeling kekuatannya pada apa menghasilkan tim yang dasat yang hebat nah contoh orang feeling yang sukses siapa mungkin banyak yang tidak kenal satu sudaryono satu sudaryono itu dulu dirut telkom yang mampu merevolusi telkom menjadi level dunia dulu hanya perusahaan kelas lokal saja akhirnya menjadi kelas internasional di tangan siapa satu sudaryono kebetulan tetangga saya banyak orang telkom dan saya mengamati betul perubahan yang sangat revolusi dari tetangga tetangga saya tetangga saya itu orang telkom kebanyakan kalau tidak lulusan SMA ya STM dulu kehidupannya biasa biasa saja begitu dipegang telkom oleh cacuk sudaryono perubahannya sangat spektakuler paling tidak dari apa pendidikannya suruh kuliah lagi S1 selesai suruh kuliah lagi sampai S2 padahal lulus S2 padahal sudah cukup umur tapi kenapa pada semangat dan memang akhirnya kelihatan yang dulu biasa saja akhirnya pasara ekonomi meningkat pesat jadi kaya mobilnya jadi bagus gitu loh itu di jamannya cacuk sudaryono karena cacuk sudaryono terus memikirkan kesukseskan tim di telkom hal pertama yang dilakukan adalah memperbaiki ribuan karyawannya menjadi tim kerjanya yang hebat kompak dasat itu cacuk sudaryono banyak karyawan yang disekolahkan lagi ya benar kan suruh kuliah lagi S1 S2 S3 dia mau beri kesempatan bawahnya untuk berkreasi seluas-luasnya akhirnya timnya mampu bekerja keras mewujudkan telkom seperti yang diinginkan menjadi the dream team tim impian akhirnya cacuk berhasil merubah telkom kelas lokalan menjadi BUMN yang disegani tingkat internasional termasuk merubah logonya dulu kaya gini menjadi seperti sekarang itu zamannya cacuk sudaryono selesai Alhamdulillah sekarang resumenya resumenya kita baca cepat saja kompetensi sudah pernah kita jelaskan sensing berorientasi pada hasil teguh dalam keahlian loyal pada organisasi disiplin dalam menjalankan tugas pengkeh kemampuan membuat rencana dan berinisiatif kekuatannya analitis kemampuan mengolah berdasarkan sistem mampu meningkatkan fungsi kerja intuiting menjadi pengusaha inovatif kemampuan membuat solusi mampu mengembangkan sesuatu feeling kemampuan mengolah emosi kemampuan komunikasi secara personal memimpin dan mendorong orang lain berkembang membangun hubungan yang baik itu kompetensi dari masing-masing mesin oke kekuatan dan kelemahan sensing kelebihannya apa efisien profesional kaya bertanggung jahat kelemahannya serakah food acting meremehkan gloomy thinking efektif manajeralship berpuasa adil itu kelebihannya kekurangannya kelemahannya defensis perfeksionis sesumbar idiosinkritic semoga masih ingat kalau lupa tanya orang sensing intuiting solutif interpretensif berprestasi apresiatif kelemahannya obsesif tidak aplikatif antisosial berbesar diri feeling kelebihannya persuasif leadership berpengaruh harmonis kelemahannya mendua labir ekstorsionis cepat menyerah nah ini yang tidak kita bahas insting sacrifice sosial berbahagia melibatkan kelemahannya posesi traumatik impersonal tidak berprinsip jadi intinya insting itu semuanya hebat semua mesin itu sangat menonjol kelemahannya apa ya tidak punya cita-cita tidak punya prinsip tidak punya tujuan hidup yang jelas karena semuanya terasa mudah di tangan insting tapi sekarang yang belum itu pola emosi cara belajar dan pola emosinya jadi kalau menghadapi anak dibeba atau mungkin anak buah kalau sensing itu harus diikuti pola belajarnya itu memang apa daya serapnya itu apa kecil jadi kalau dia memahami itu jangan langsung diberikan banyak tidak bisa orang sensing itu dia memahami sedikit dulu baru penetrasinya sangat panjang harus difahami tambah lagi penetrasi lagi sangat panjang terus tambahin lagi gitu beda sama orang tanking orang tanking lebih cepat dia cepat memahami terus penetrasi cepat lagi ditambah lagi terus itu polanya orang tapi kalau intuiting nah ini yang paling aneh langsung dilahap tapi tidak detail dia nyala poin-poin pentingnya saja globalnya saja sudah paham sudah kasih buku sudah paham sudah tapi enggak ada enggak tahu isinya karena enggak baca pokoknya globalnya ketangkap tapi enggak detail nah kalau feeling pola belajarnya mengikuti bad mood good mood tadi kalau pas good mood wah daya serapnya tinggi mudah paham kalau bad mood enggak paham jatuh nah pola emosinya kalau sensing itu enggak teratur emosinya jadi ritmennya enggak jelas beda sama tanking kalau tanking itu kalau ada masalah itu biasanya gelisah dulu cepat apa cepat bingung dia gelisah tapi kalau sudah ngerti akar masalah yang sudah menganalisis baru tenang jadi tenangnya itu belakang beda sama orang orang feeling orang feeling itu kebalikannya kalau ada masalah itu dia tenang dulu udah enggak usah bingung saya yang akan menghadapi bingungnya belakang tentang di depan terus belakangan baru bingung terus caranya menyesakan gimana malah bingung sendiri tapi kalau orang tanking bingung dulu tenangnya kemudian kalau sudah tahu masalahnya itu tenang nah yang paling mengerikan ini intuiting saya emosinya itu naik turunnya sangat ekstrim kalau ketemu masalah dia bisa sangat tenang tapi bisa down jatuh secara cepat kemarin saya kena covid itu juga naik turun tergantung apa yang memotivasi kalau pas membaca kerjaannya suka membaca WA tentang covid itu wah tenang aja akan menghadapi covid dibiarkan sembuh sendiri wah naik begitu ada artikel apa wah covid varian delta itu sangat bahaya hanya dua hari bisa meninggal wah down ekstrim banget itu kalau itu alhamdulillah kepribadian mesin otak sudah kita selesaikan tapi mohon maaf itu teori kepribadian yang sohik si Allah sampai-sampai belajar kesimpulannya apa itu bukan teori kepribadian yang sohik terus bagaimana yang sohik jangan kemana-mana tetap bersama kami sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati